Bermisah hari ini saya dapatkan panggilan lagi perbaikan kulkas ketusuknya dan sudah kemarin dia manggil saya karena dia jualan bakso temen-temennya jadi dia itu harus jadi kulkasnya karena disini pas tetap aluminium saya habis jadi saya akan gunakan ini ini adalah jalan alternatif kita dan kemarin sudah kita uji coba ini bagus ya mudah-mudahan ini bisa dan saya baru pesan mungkin Almini saya mungkin 3 hari lagi datang masalahnya baru kita pesan ini tadi dan ini sebelum kita berangkat kita siapkan dulu yaitu dengan cara kita tebalin dulu ini karena ini terlalu tipis jadi kita akan berusaha kita tebalin kita potong-potong saja dulu panjangnya kita samakan masalahnya ini harus tebal untuk penambalan tidak boleh tipis ya apabila tipis maka dia mudah bolong bagian disini tengahnya langsung dia tembus seperti itu bolongnya jadi kita akan potong-potong dulu mungkin bisa kita lapis 4 atau 5 supaya dia tebal seperti itu kalau tebal tentunya dia tidak mampu mengangkat ini ya kalau bagian sisi kanan kirinya itu dia sudah rapat mungkin mau kita satu dua tiga empat mau kita tumpuk empat lima ya lima biar dia benar-benar tebal jadi kita siapkan dulu dari rumah supaya nanti untuk pemasangan disana itu lebih mudah karena ini harga murahan saya sudah pesan juga yang bagus ya untuk kalau yang bagus itu lengkatnya itu banget teman-teman ya kalau ini mungkin lengkatnya ya yang penting lengkat saja mungkin kurang kurang bagus kalau yang ini masalah ini harga yang harga murahan jadi buat pemerintah semuanya apabila mau mendapatkan hasil yang lebih bagus kita gunakan yang harga mahal ya dan saya sudah pesan harga yang mahal ini cuma belum datang dan ini adalah jalan alternatif kita jadi sebelum kita berangkat kita tempel-tempelkan dulu di rumah seperti ini nanti baru kita potong jadi supaya dia keras tidak mudah lepas supaya dia nanti posisi di tempatnya itu mati ya jadi ini kalau apabila sudah lengkat itu sebenarnya banget ya lengkatnya ya ini juga lengkat banget jadi kita lapis hingga 5 lapis nanti baru kita potong nanti kita potong yang kita perlukan saja berapa lebarnya yang mau kita pasang disana dan ini sudah kita tumpuk berapa tadi 3 kayaknya ya 3 jadi untuk yang paling bawah jangan dilepas ya masalahnya yang paling bawah ini nanti untuk menempel di evapnya nanti sebelum kita tempel yaitu kita lap dulu evapnya hingga bersih jadi ini kita lapis-lapis ini tujuannya supaya keras ya bukannya ini untuk merapatkan tapi ini kalau sudah lengkat memang banget lengkatnya karena ini seperti ini ya kalau sudah lepas maka dia rusak ya kalau sudah lengkat itu banget lengkatnya masih mau kita lapis lagi satu lagi kita gosok-gosok biar rata atau biar lengkat kita lapis satu lagi jadi ini kita lapis 5 tujuannya apa supaya nanti dia posisi nanti kita pasang di evapnya supaya tidak lembek dan dengan cara ini juga aman di evaporator juga bahan ini nanti apa ya tahan terhadap dingin dan panas oke ini sudah kita tempel yang terakhir nanti kita ambil yang tengah saja jadi kita tempel sebanyak-banyaknya seperti ini jangan takut habis oh lengkat di keramik pun juga lengkatnya minta ampun jadi kita potong saja disini ya ini kelihatan yang habis kita tempelkan disini kita potong saja seperti ini dan nanti disana nanti juga kita potong lagi seperlunya saja tidak terlalu banyak yang kita pakai atau nanti ini kita tempelkan semuanya juga tidak apa-apa tapi mungkin nanti kita ini bisa jadi empat atau kita biarkan sepanjang ini juga tidak apa-apa tapi ini yang bekas-bekas tempelan disini kita hilangkan saja kita paskan saja seperti ini dan ini kita hilangkan lagi seperti ini oke ya sudah ya sekarang sudah kita bentuk seperti ini sekarang berangkat kita masih menyiapkan alat-alatnya kita masukkan ke mobil semuanya masalahnya juga dekat dari rumah saya jadi langsung kita masukkan dulu alat-alatnya oke langsung meluncur ke TKP sudah kita siapkan dulu alatnya juga saya membawa oksigen di belakang oke permintaan saya sudah sampai di tempat tujuan dan ini yang kerusakannya yaitu petusuk di bagian evaporator di paling bawah depan nah ini dia ya oke nanti kita bersihkan setelah kita bersihkan lalu kita tampal kita isi freon kembali di langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan membongkar bagian pipa baliknya disini dan pipa pengisian isi kita bongkar dulu setelah itu kita flashing kita bersihkan oli di dalam apakah masukkan air atau tidak dalam kompresor nanti kita cek sama-sama kita cepat dulu pipanya oke jangan langsung jadi kita patah dulu bagian pipa bantil yang ini nanti masalahnya nanti kalau tidak kita patah dulu takutnya meledak oke sudah kita buka sekarang baru kita jabut setelah kita buka sekarang kita dinginkan sebentar lalu kita lakukan flashing jadi belum kita melakukan penambalan kita lakukan flashing lebih dahulu supaya oli atau air di dalam evaporator bisa kita ketahui apabila nanti evaporator kemasukan air maka saya akan membongkar dinamonya akan kita tumpah olinya sekarang kita nyalakan dulu oke sudah nyalakan 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 ayo Eh bi itu punya mamam nanti kemarannya masih panas ya pas masih panas masih panas selamat menikmati karena dia bolong jadi tidak keluar anginnya nanti kita lakukan penambalan dulu baru kita flashing oke langkah pertama kita amplas dulu sampai benar-benar rata permukaannya di sekelilingnya setelah kita amplas rata kita panasin kita ratakan supaya dia benar-benar meletak selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati